oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan pada kesempatan video kali ini kita akan melakukan pembongkaran senter atau sebuah paket yang datang dari klien kita dari tanggerang itu cukup jauh juga karena dia direkomendasikan oleh kawannya itu dulu kawannya udah pernah service center ke saya jadi kawannya juga bilang nanti saya akan coba kabarin temennya lagi itu senternya belinya sama dulu bareng dan rusaknya itu kebetulan hampir sama dan sedih sini saya membongkar paket kemarin sempat macet dan dan macet dua hari dari pihak ekspedisi saya coba konfirmasi ke pemilik solusinya gimana agar paket cepat datang karena udah macet dua hari dan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh pihak jasa kirim akhirnya dari saya dan pemilik senternya itu sama-sama saling menghubungi pihak ekspedisi terkait perihal mempertanyakan paket kayak disini untuk yang lainnya bila mau mengirim suatu paket di pihak jasa ekspedisi di luar melewati tanpa melewati aplikasi itu disarankan minta asuransinya ya jangan asal kirim saja karena di label penerimaan itu ada keterangannya asuransi tidak ada ataupun ada Oke untuk ini adalah merek nightcore apa bahasanya saya ya orang Jawa nih tekor nightcore itu dari seri MH10 dia menggunakan LED SST SST eh bukan SST ya SST menggunakan LED apa sih ya yang X HP apa eh bukan yang 10 adalah lupa namanya SST 10 apa T6 ya lupa sih kayaknya sih T6 eh disini dia menggunakan baterai 18650 dengan kapasitas maksimal itu udah paling besar banget dari keluaran nightcore 2300 mAh itu untuk keluaran yang bener-bener terori itu maksimal 2300 mAh dan Hai untuk ini dia keluhannya emang nggak bisa menyala bagian depan kita coba dari baterainya ini kita coba atas juga dia masuk namun dia tidak bisa hidup untuk bagian lampunya oke di sini berarti untuk fitur charge ataupun lainnya dia tidak ada masalah ataupun lainnya kita coba nyesambil nyalain kipas yang sebelumnya kita upload ya 29,3 derajat seurangan saat ini guys untuk yang lainnya yang sambil menonton jangan lupa untuk sambil menikmati sajian di depan anda jangan hanya sekedar menonton saja namun tidak sambil menikmati suasana agar penyampaian dari saya ataupun anda menyimak video-video saya itu jauh lebih baik karena pikiran anda tenang anda santai juga anda sambil menikmati video-video dari saya ada beberapa mungkin ada beberapa informasi yang cukup menarik untuk anda dan oh iya untuk senter ini kenapa dari jauh-jauh dari tanggerang dikirim ke Jawa Tengah hanya untuk minta di servis bukan secara umum mungkin kalau orang-orang bilang ya emang ngapain senter sudah rusak dibenerin bukan masalah seperti itu karena setiap senter itu berbeda merek berbeda kualitas juga berbeda harga ya di sini untuk senternya saja itu berkisar kalau enggak salah sekitar 700-1 juta saya untuk senter ini jadi sampai dari pemilik emang Hai daripada dibuang begitu saja ini belinya cukup mahal dulu men lebih baik di servis kalau bisa dan kawan yang sebelumnya emang udah pernah dan sudah okes sudah berhasil dan sekarang tinggal yang punya kawannya satu lagi dia belum baru ya baru mengkonfirmasi saya itu sekitar seminggu yang lalu minta di service dan semoga di penanganan kali ini itu lebih baik lagi dan semoga bisa sukses ya untuk semuanya disini rusaknya itu pada bagian kepala depan atau bagian yang utama dimana kita harus melepaskan reflektor atau tutup bagian atas itu pak karena dia menggunakan lem ya guys dari pabriknya dari pabrikan dia memberikan sebuah lem yang cara melepasnya itu harus di istilahnya harus dipanasin ekstra disini kita agak sedikit kebingungan karena mengingat alat-alat saya yang dulu gunakan itu sudah rusak jadi kita coba pakai alat yang seadanya apakah sanggup yang utama kita gunakan korek helas yang sudah pernah saya buat di video kemarin sebelumnya ini persis itu kita coba panasin kita coba bongkar siapa tahu bisa dan kita eksekusi secepatnya karena mengingat kemarin untuk pengiriman itu terhambat ya cukup lama hampir tiga hari terhambat di perjalanan sempat macet tiga hampir tiga hari dua hari ya dua hari macet gak ada perkembangan sama sekali dan memang kami coba bertanya ke pihak desa kirim untuk segera menyelesaikan tugasnya karena sudah melebihi batas waktu yang ditentukan dari kantor ya dari pihak desa ekspedisi di keterangannya dia tidak ada asuransi jadi disini saya berusaha keras kepada pemilik agar pemilik juga menghubungi pihak desa kirim terkait dan juga dari saya sendiri saya juga menghubungi desa kirim terkait agar paket tidak hilang karena tidak ada klaim asuransinya oke disini kita akan mencoba melepaskan bagian atas itu agak susah ya ya guys kita menyiapkan ada sampai ada rantai dan kita coba panasin agak sedikit ekstra Apakah dia sanggup lepas atau tidak karena memang keterbatasan dari alat ya guys nanti mungkin besok kita akan coba atau di kita coba di bengkel kawan kita pinjam alat dan yang lainnya oke disini kita coba panasin agak lama kita tadi coba panasin sedikit itu kurang ini agak dilamain sedikit sekitar setengah menit ya kurang lebihnya Apakah ini bisa dilepas atau tidak ya menggunakan benar-benar alat seadanya dan semoga bisa ini udah terlalu beresiko sebenarnya guys udah panas banget takutnya ntar untuk bagian ininya dia lepas oke untuk koreknya enggak mati ya aduh panas banget guys aduh jatuh jatuh ke atas Aduh disini proses yang agak sedikit menegangkan ya guys maaf di luar video terekam tuh karena waktu atau timming itu kita harus benar-benar panasnya pas tepat kita coba putar itu tetep enggak bisa ya guys susah banget benar-benar susah akhirnya disini saya putuskan untuk mencari alternatif lagi sebelum saya sudah menyelesaikan sesi video kali ini kita siapa tahu masih bisa pakai cara satu lagi kita dinginkan dulu takut ada yang rusak karena tadi sempat panas banget jatuh takut ada sperpat atau apapun yang jatuh atau lepas dari PCB ya kita coba dinginkan dulu biar enggak mengurangi resiko lah sedikit setidaknya ya guys kita coba Hai dinginkan dulu dan Hai emang untuk senter-senter jenis seperti ini yang udah bermerak tentunya udah di Hai udah ada batasan atau emang bener-bener udah standar atau real dari watt ataupun dari lainnya tuh biasanya dia memiliki cara tersendiri untuk membukanya dan emang tidak bisa di perbaiki secara umum ada beberapa poin yang benar-benar kita harus tahu informasi seputar unit yang akan kita perbaiki dan mungkin untuk kawan yang mau beli senter-senter seperti ini untuk yang kelas untuk harga di yang harga-harga cukup lumayan worth it atau cukup murah itu setidaknya belilah merek merek konvoy itu udah menurut saya udah paling yang murah atau produk dari Sovereign eh Sovereign itu udah cukup mahal ya work cost dari produk work cost dan ada emang produk baru lagi dari leo ya itu udah dijamin untuk kualitasnya dan yang cukup mungkin agak sedikit mengebrak harga di pasar umum yaitu emang dari produk leo ya dia produknya termasuk bagus ya di sini Oh ya di sini kita menunjukkan ketika dia sudah dipanaskan dia mau menyala ya guys bisa mau menyala dengan normal namun di sini saya agak mencurigai dia tidak bisa beroperasi secara optimal atau secara maksimal karena dia baru dipanasin Hai ketik takutnya entar kalau posisi dingin dia tidak bisa dioperasikan lagi ini menjadi penasaran saya berikut emang ini agak sedikit mencurigakan kenapa habis dipanasin kau dia mau hidup dan kita akan coba tes dari mode paling terang kita tes sampai agak lama setelah gitu kita coba pencet-pencet lagi semua fiturnya ini tombolnya dia sudah mulai terasa beda udah nggak langsung on ya agak sedikit susah kita harus menekan-pencet baru dia bekerja itu menudah mulai menandakan emang tidak normal ya mungkin karena suhunya udah mulai turun dia tidak mau menyala ya di sini dia sudah mulai menandakan udah terlihat ya saya coba menekan-pencet beberapa kali dia hampir tidak mau merespon Hai Ki sambil nunggu ya guys ya di sini sebenarnya untuk senter ini banyak banget fiturnya namun emang bisa belum sekomplit dari produk workhouse TS21 ataupun Sofrim SP33 atau apa kurang tahu atau Sofrim mungkin enam kalau enggak salah itu ada fitur yang belum nih untuk senter-senter merek ini nightcore MH10 versi lama dia belum anduril 2 dimana dia menunya masih ada beberapa emang fiturnya enggak terlalu banyak dan mungkin ini menjadi penyakit utama pada senter Hai nightcore MH10 dia emang kekurangannya ketika setelah diopersikan emang seperti ini lampu depan nggak mau nyala mungkin seperti itu kerusakan kasus kerusakannya itu sama dan lainnya karena pengalaman saya dulu waktu servis yang lama itu sama persis dengan yang ini cuma yang lama dia mau menyala cuma berkedip masih sempat menyala berkedip dan enggak mau hidup secara normal dan untuk yang ini dia Hai benar-benar enggak bisa hidup kalau posisi yang sebelumnya sebelumnya dipanasin dan tadi sempat dipanasin dia mau menyala setelah dia dingin itu dia kerusakannya sama noh di pencet-pencet sama sekali tidak menyala Oke Hai dan memang disini agak sedikit membingungkan juga jadi saya putuskan untuk eksekusi di video kali ini saya sudahi saja karena emang keterbatasan dari beberapa poin emang dari alat saya yang dulu ada buat bongkar bagian depan itu ada tang buaya dan apa yang lainnya sekarang sudah rusak dan tidak ada unitnya Hai dan disini saya agak sedikit bingung mungkin besok atau lusa kita akan coba ke bengkel kawan kita diskusikan sebentar untuk meminjam alat Hai kalau kita beli tang lagi itu waduh agak sedikit gimana ya untuk harga tanya aja udah 76.000 Hai jadi disini saya aduh agak sedikit bingung ya Hai Oke begitu saja dari saya semoga bisa Hai menjadi Hai pengetahuan untuk semuanya dan juga pengalaman yang jelas saling belajar saya juga belajar kalau tanpa belajar kita emang nggak bisa apa-apa dan untuk soal pengalaman kalau kita selama mengerjakan unit agak ya setidaknya menjaga dari segi keamanan dan sesuai dengan Hai standar kerja minimal ya yang penting kita tidak merusak unit yang pertama yang kedua kita harus tahu batasan-batasan penggunaan alat itu jangan sampai di ekstrimin contoh jangan sampai dipukul keras banget kalau pun dipukul itu kita harus tahu batasan maksimal pemukulan dan tekniknya itu ada harus sedikit tahu walaupun itu unit baru atau kita baru menangani kita juga harus memberikan toleransi sekitar contoh kalau dipukul sekian kayaknya masih aman dan kita jangan jangan langsung main gebrak-gebrak saja ya ya disini ada satu spare part dia lepas kita akan coba mencari spare part penggantinya dia adalah elko apapun jenis elko kecil SMD sebelum mikro kita coba cari di cabutan siapa tahu masih ada kita coba pasang dan hidupkan apakah dia mau menyala atau tidak oke di sini kita udah menemukan spare part dan kita coba memasang apakah unitnya bisa normal atau tidak untuk memasangnya emang kita gunakan pinset itu karena emang spare partnya kecil banget ya guys kita langsung saja solder di bagian pin atau yang kita tuju kita coba solder pasang dan akan kita coba apakah dari ini dia mau menyala atau tidak ya karena sebenarnya sih dilihat dari segininya dia tidak menjadi masalah namun kita akan mencoba dulu karena di elko dia fungsinya sebagai peredam saja atau menjaga agar tidak apa ketika koneksi kurang bagus dia sebagai penahan agar modul ataupun driver dia tidak rusak ya guys ini kita pasangnya kebalik tubnya namun dia sama sih sebenarnya namun agak sedikit berbeda dari panjangnya kita pasang kembali dari tabung baterai bagian atas kita bagian bawah juga pasang kita coba pasang lagi untuk pair bagian bawah atau tutup bawah itu kita nanti kasihkan tambahan tembaga agar bisa di bypass ataupun biar ampernya itu bisa menyalur secara sempurna tentunya dengan tujuan agar pair tidak cepat loyo tetap prima namun untuk pemakaian senter itu bisa lebih oke oke begitu saja dari saya semoga bermanfaat mohon maaf di lanjut part 2 oke terima kasih dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati